untuk mengingatkan kita kembali siapa sih diantara kita yang tidak sibuk dengan dunia kita semua sibuk dengan dunia tapi disini ada rambu-rambu yang harus kita ingat agar kita tidak kebablasan tidak kebablasan dan manusia perlu saling mengingatkan kalau kita tidak saling mengingatkan khawatir kita kebablasan, kita lupa atau ajal menyebut kita dengan begitu cepat tanpa terduga tanpa tanpa rambu-rambu sebelumnya tanpa ada peningkatan, tiba-tiba seorang, kemudian dipanggil oleh Allah SWT tapi, oleh kerana itu kita akan membahas tentang hakikat dunia hakikat dunia, kemudian kita bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada hakikat dunianya Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para dokter, para ikhwan dan akhwad para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT semuanya kita sekarang berada pada fase kehidupan di dunia yang sebelumnya kita berada dalam fase janin kemudian Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian maka jadilah kita di fase kehidupan berikutnya yaitu fase kehidupan dunia dan kita akan menjalani kehidupan ini entah berapa lama meskipun tentu tidak akan selama-lamanya apalagi Nabi SAW pernah bersabda a'maru ummati bayna sitin ila seba'in wa aqallahum man yajuzu wa aqallah man yajuzu dharik sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun setelah kita menjalani fase kehidupan dunia kita akan menunjukkan pada fase kehidupan berikutnya yaitu fase alam akhirat dimulai dari alam barzakh kemudian kita dibangkitkan dalam alam hari kebangkitan padang mahsyar kemudian kita akan melewati tahapan-tahapan mulai dari persidangan kemudian hisap kemudian mizan kemudian sirat kemudian kontara apakah penghujungnya adalah surga atau neraka hanya Allah yang mengetahui nah kita sekarang sedang berada pada fase dunia fase ini sebenarnya adalah fase yang sikat kalau kita bandingkan dengan fase kehidupan setelahnya alam barzakh mungkin seorang bisa berada dalam alam barzakh tersebut sambil menanti kedatangan hari kiamat bisa jadi ribuan tahun lebih daripada itu atau kurang daripada itu tentu itu lebih panjang dibandingkan dengan fase kita di dunia yang sekitar 60 sampai 70 tahun kemudian jika dibandingkan lagi dengan fase hari kebangkitan di padang mahsyar yang Allah SWT berfirman di hari dimana waktunya adalah 50 ribu tahun tentu 60-70 tahun tidak ada bandingannya jika dibandingkan 50 ribu tahun kemudian belum lagi kalau kita melihat mengukur dari fase surga atau neraka yang abadi yang abadi tentunya kehidupan dunia ini hanyalah sangat sebentar sangat sebentar jika dibandingkan dengan fase-fase yang akan datang berikutnya akan tetapi model kehidupan yang akan kita rasakan pada fase-fase setelahnya dibangun di atas fase kehidupan kita di dunia karena dunia adalah darul ibtila itulah tempat ujian adapun fase berikutnya alam barzakh padang mahsyar surga atau neraka adalah darul jazak waktu untuk pembalasan maka semua yang kita tanam di atas bentuk bumi ini benihnya maka itu kita rasakan hasilnya pada fase kehidupan berikutnya ini saya berikan sebagai mukaddimah untuk mengingatkan saya pribadi dan juga para pemerintah sekalian bahwasannya kehidupan kita hanya sebentar hanya sebentar oleh karenanya di akhirat kela orang-orang menyadari bahwasannya kehidupan mereka dunia hanya sebentar ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat Allah berfirman ketika mereka melihat hari kiamat yang sangat dahsyat yang Allah mengatakan ketika datang malapetaka yang menimpa seluruhnya itu dengan dahsyatnya hari kiamat maka orang-orang akan berkata kata Allah ketika mereka melihat hari kiamat mereka merasa seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya asyiatan atau duha kecuali hanya petang atau waktu duha hanya sebentar hanya sebentar karena begitu dahsyatnya hari kiamat mereka sadar bahwasannya di dunia cuma sebentar sekejap kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah bertanya di akhirat kelak berapa lama kalian tinggal di dunia Allah tanyakan kepada mereka orang kafir orang-orang di akhirat kelak berapa lama kalian dulu di dunia kami tinggal di dunia dulu sesakan-akan rasanya cuma sehari atau sepenggal hari tanyakanlah kepada orang yang menghitung berapa lama kami di dunia subhanallah dunia yang rasanya 60-70 tahun ternyata jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah sekejap hanyalah sekejap inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam suatu hadith kata Nabi SAW kata Nabi SAW apa urusanku dengan dunia sungguhnya perumpamaanku dibandingkan dengan dunia seperti seorang pengembara yang bersafar kemudian dia wampir sejenak di bawah sebuah pohon istirahat sebentar kemudian dia rauha fatara kemudian ditinggalkan pohon tersebut ya dibandingkan dengan perjalanan orang pengembara tersebut musafir tersebut yang berjalan jauh mampir sebentar cuma istirahat sebentar ini tidak dibandingkan tidak dibandingannya dengan perjalanan sebelumnya dan perjalanan selanjutnya yang akan dia dia yang akan dia jalani oleh karanya Imam Ibn Khayn rahimahullah menjelaskan bahwasannya kita ini sedang bersafar kita sedang bersafar menuju perjalanan yang sangat masih jauh dan dunia ini hanyalah safar peristirahatan sebentar hanyalah salah satu fase yang waktunya sedikit dibandingkan fase-fase setelahnya namun ingat fase dunia inilah fase menanam dan fase setelah dunia begitu datang ke mati adalah fase al-jazak balasan semua yang terjadi pada fase berikutnya fase alam barza fase padang mah syarfar disuruh meraka semuanya dibangun di atas bagaimana sikap kita di dunia ini di dunia ini meskipun kita sadar bahwasannya dunia cuma sebentar namun demikianlah dunia penuh dengan hal-hal yang menggoda Allah telah mengatakan inna ja'alna ma'alal arbi zinatallaha linabluwahum ayuhum ahsanu amalah sungguhnya kami telah menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini keindahan apa yang ada di muka bumi berupa kemewahan berupa keindahan berupa kesenangan zinatallaha akan menjadikan sebagai perhiasan dunia buat apa dinabluwahum ayuhum ahsanu amalah untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amal yang terbaik jadi kita harus salah bahwasannya kita sedang berada darul ibtilak di lokasi ujian medan ujian yang medan tersebut hanya sebentar yang jadi masalah ujiannya berat dan betapa banyak orang terpedaya dengan dunia tersebut terdalam dengan dunia lupa dengan fase-fase berikutnya lupa bahwasannya dunia ini hanyalah fase sementara hanyalah sarana untuk mencapai tujuan lupa dengan tujuan sibuk dengan sarana ini jadi masalah syariat tidak pernah melalang kita untuk menikmati dunia namun yang jadi masalah dunia yang merupakan sarana tersebut buat kita lalai lupa akan tujuan lupa akan akhirat lupa akan fase-fase kehidupan berikutnya yang sangat panjang yang semua kita akan merasakannya sementara kita sudah melihat banyak orang sekitar kita yang sudah berpindah pada fase berikutnya namun hati kita tidak tergerak itu ini masalah hati kita masih lalai Allah sudah memperingatkan memperingatkan mencahdir tentang hal ini dalam banyak ayat tentang dunia ini kata Allah subhanahu wa ta'ala seperti firmannya kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya janji Allah itu adalah benar maka janganlah kalian tertipu dengan dunia jangan tertipu banyak yang tertipu dan jangan kalian terpedaya dengan iblis iblis yang membantu manusia terpedaya dengan dunia sibuk dengan sarana sibuk dengan wasilah tidak lupa dengan tujuan Allah ingatkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mata'un qalil Allah subhanahu wa ta'ala tentang dunia Allah mengatakan yaitu kesenangan yang sebentar qalil yang sedikit Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hujan yang turun semuka bumi kemudian menembuhkan tumbuhan yang hijau yang menyenangkan untuk dilihat tiba-tiba tumbuhan yang hijau tersebut menjadi suatu yang kering ya kemudian di akhir ayat kata Allah wa mal hayatul dunia ila mata'ul gurur dan tidaklah kehidupan kecuali kesenangan yang menipu Allah menamakan dunia menipu dan betapa banyak diantara kita yang tertipu ya maka sadarlah kita-kita saya tidak berbicara saya bicara tentang diri saya juga dan juga para pemirsa kita ini hendaknya sadar ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ya ayuhaladzina amanu latul hikum amwalukum wala awladukum an zikrillah wahai orang yang beriman janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sibuk dengan dunia anak-anak harta perusahaan pekerjaan dunia tidak dilarang tapi jangan sampai buat kalian lupa dari berzikir kepada Allah jangan sampai buat kalian lupa untuk ilmu lupa untuk salat lupa untuk zikir lupa untuk baca Quran jangan sampai latul hikum amwalukum wala awladukum an zikrillah janganlah harta kalian anak-anak kalian menjadikan yang lupa dari mengingat Allah siapa yang seperti itu maka sungguh dia benar-benar orang yang merugi Allah mengatakan Al-Khasirun itu orang yang merugi yang sesungguhnya yang berusaha susah mengumpulkan harta sibuk dengan dunia lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu sebagian tidak semuanya sebagian harta yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian lantas dia berkata رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْتَنِي tundalah kematian ku barang sekejap saja إِلَا أَجَلِنْ قَرِبْ sekejap satu menit dua menit tundalah فَأَصَدَّقَ kalau kau tundan ajalku lima menit saja aku akan bersedekah dengan sebanyak-banyaknya وَأَكُمْ مِنَ صَلِحِنًا dan aku akan manfaatkan lima menit tersebut untuk menjadi orang yang salih dia minta ditunda cuma sekejap dia minta ditunda cuma lima menit tunda sepuluh menit sementara kita sekarang seandainya kita mengalami apa yang disebutkan ya Allah dalam Al-Quran tersebut ketika datang kematian malikat maut maka kita akan segera berkata فَأَكُمْ لَا أَخَرْتَنِي إِلَا أَجَلِنْ قَرِبْ ya Allah tundalah kematian ku meskipun cuma sebentar buat apa sebentar lima menit sepuluh menit buat apa فَأَصَدَّقَ aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya selama ini aku pelit ya Allah selama ini aku perhitungan ya Allah aku akan bersedekah aku pelit sama orangtuaku aku perhitungan sama orangtuaku aku pelit untuk akhiratku tenggelam dengan duniaku berfaya-faya bersenang-senang وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ dan waktu umur sedikit tersebut akan aku gunakan agar aku menjadi orang yang salih tapi apakah dan ini adalah ungkapan yang ungkapkan setiap orang yang datang oleh kematian tapi kita tidak pernah mendengarnya tidak pernah mengetahuinya tapi Allah tahu وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَأَ أَجَلُهَا sungguhnya jiwa jika telah tiba datang ajangnya Allah tidak akan menunda meskipun sekejap meskipun sedetik meskipun hanya sekejap mata anda ada الله خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ kata Allah mengatakan apa yang kalian lakukan Allah ingatkan disana ada orang-orang yang terlalaikan Allah sebutkan أَلْحَكُمُ تَكَاثُرُ حَتَّذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ sungguhnya kalian telah terpedaya terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan sudah punya harta cari lagi cari lagi kalau dia bisa ingat Allah oke dia lupa lupa dia tidak adil dia hanya mengingat Allah sedikit dunia dia habiskan waktunya dia mengutamakan diri daripada akhirat أَلْحَكُمُ تَكَاثُرُ kalian terus berbangga-bangga dengan banyak-banyakan kapan kalian berhenti dari sikap lomba-lomba banyak-banyakan tersebut حَتَّذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ sampai kalian masuk dalam kuburan baru kalian sadar selama ini kalian terpedaya kita ke kuburan lihat dari situ terbanyak di bawah tanah tersebut ada orang yang super kaya yang kaya yang punya gedung mewah yang punya perusahaan besar semuanya mereka sekarang di bawah tanah mereka lalai sebagian mereka berhasil di akhirat sebagian mereka lalai ketika selama di dunia inilah yang Allah berfirman بَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا akan tetapi kalian indahulukan kehidupan dunia وَالْأَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبَقَى padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal ini muqaddimah ikhwan dan akhwan Ahmadillah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kita kembali siapa sih diantara kita yang tidak sibuk dengan dunia kita semua sibuk dengan dunia tapi sana ada rambu-rambu yang harus kita ingat agar kita tidak kebablasan tidak kebablasan dan manusia perlu saling mengingatkan kalau kita tidak saling mengingatkan khawatir kita kebablasan kita lupa atau ajal menyebut kita dengan begitu cepat tanpa terduga tanpa tanpa rambu-rambu sebelumnya tanpa ada peningkatan tiba-tiba seorang kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi oleh karena itu kita akan membahas tentang hakikat dunia hakikat dunia kemudian kita bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada kepada dunia hakikat dunia hakikat dunia Allah sebutkan dalam banyak ayat yang pertama dunia itu hanyalah sebentar tadi sudah banyak yang saya singgu ayat-ayatnya tapi kita sebutkan lebih detail lagi hanyalah sebentar Allah dalam Al-Quran mengatakan mata'un qalil kesenangan yang sedikit sedikit subhanallah sedikit kemudian dunia disebut dengan dunia sendiri dalam bahasa Arab maknanya dunia ini maknanya dalam bahasa dalam bahasa artinya dua yang pertama adalah rendah dani rendah kemudian dekat kata dunia sendiri sudah menunjukkan akan sebentarnya dunia kenapa dia kenikmatannya rendah dan dia dan dia dekat dari dunia dari dunia atau dunia dari ad-dani atau ad-dunu atau ad-dani dua-duanya menunjukkan hakikat dunia yang cuma sebentar jadi subhanallah Allah menamakan dunia dengan bahasa yang menunjukkan dekat dan sebentar kemudian indah 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 berwarna-warni namun begitu cepat layu kita lihat mawar subhanallah indah warna-warni ada yang putih ada yang merah ada yang jingga ada yang namun dia ternyata cepat layu cepat layu cepat sekali kita saja merasakan tiba-tiba kita sudah umur 40 lebih tiba-tiba orang putih sudah pada putih semua demikianlah dunia cepat layu yang tadi kelihatan cantik tiba-tiba mulai pudar kecantikan tidak agak ganteng tiba-tiba kita temukan orang lagi subhanallah sudah berubah tiba-tiba dia sudah lemas sudah rambut putih sudah keriput begitu lah dunia ya begitu lah dunia tapi ini hakikat daripada dunia kemudian Allah menyamakan dunia dengan permainan dan sendagor ini juga Allah sebutkan Allah sebutkan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan dan sendagor dalam surat al-hadith ia'lamu annamal hayatat dunia ia'lamu annamal hayatat dunia la'ibu walahu dia bukan kehidupan yang sungguhnya dia bukan kehidupan hanya permainan sendagor bukan kehidupan yang sungguhnya namanya permainan sendagor cepat selesai sendagor permainan lahu walahu hanya tiba-tiba selesai permainan tersebut ya kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat kehidupan yang serius yang merupakan hasil dari ujian kita adalah kehidupan akhirat kehidupan yang sungguhnya adalah akhirat adalah akhirat seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa inna daral akhirat la'i al-hayawan la'ukanu ya'lamu sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sungguhnya yang Nabi SAW berkata Allahumma labbaik la'aisha illa a'ishul akhira warhamil ansara wal muhajira ketika perang kondak pasukan ada 10 ribu pasukan musuh akan datang menyerang kota Madinah maka Nabi SAW dengan jumlah pasukan sedikit mungkin 1.500 atau 2.000 orang mulai menggarip parit yang cukup panjang mungkin 4 km dengan lebar sekitar 5 km dalam sekitar 5 lebar sekitar 5 meter dan dalam sekitar 5 meter sekitar itu atau lebar 6 meter dalam 5 meter dengan tujuan agar kuda tidak bisa meloncat ketika itu musim dingin musim kelaparan mereka harus bekerja waktu yang singkat harus segera digali parit tersebut sebelum musuh datang sementara musuh sedang berjalan dari kota Mekah menuju kota Madinah dan itu tidak lama mereka akan tiba kalau mereka tiba sebelum parit dibuat maka mereka akan membumi hanguskan kota Madinah maka Rasulullah SAW dan para sahabat menggali mereka kelaparan mereka makan makanan yang tengi sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan bahkan Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan ketika Nabi SAW melihat para sahabat sedang menggali parit dengan penuh dengan debu dengan kepayahan Rasulullah SAW berkata Allahumma la aisha ila aisha ala akhirah Ya Allah aku penuhi panggilanmu Ya Allah tidak ada kehidupan yang semuanya kecuali kehidupan akhirat la aisha ila aisha ala akhirah ini kehidupan yang yang sederhana yang susah hanya sebentar warhamil ansara wal muhajirah rahmatilah kaum al-ansara kaum muhajirin Syaih Uthiamin rahimahullah menyatakan pernyataan ini la baik Allahumma la aisha ila aisha ala akhirah ucapan ini bisa kita ungkapkan ketika dua kondisi kondisi pertama ketika kita menghadapi kesulitan hidup payahan kesulitan mungkin sakit kita bilang tidak ada kehidupan yang kesungguhnya kehidupan akhirat sehingga kita bisa tegar menghadapi ujian kehidupan benar kehidupan ini cuma permainan sendagurau dan juga bisa kita ungkapkan ungkapan ini kalau kita melihat sesuatu yang memukau menggiurkan membuat mata kita menjadi kilau kita melihat kemewahan kita bilang la baik Allahumma la aisha ila aisha ala akhirah ya Allah tidak ada kehidupan yang kesulitan kecepatan akhirat ini kemewahan mobil mewah rumah mewah cuma sebentar bukan itu kehidupan yang sungguhnya kehidupan yang sungguhnya adalah di sana bukan kesuksesan dunia di sini bukan kesuksesan sungguhnya adalah kesuksesan di akhirat di sana maka Allah mengingatkan bahwasannya kehidupan ini hanyalah kehidupan yang merupakan permainan sendagurau bukan kehidupan yang sesungguhnya yang ketiga Allah menjelaskan bahwasannya dunia adalah ujian ini sudah kita singgung Allah berfirman inna ja'alna ma'alal ardu zinatallaha inna ja'alna ma'alal tersuratalkafid zinatallaha dina beluahum ayyuhum ahsanu amalah sungguhnya kami jadikan apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan perhiasan dunia untuk kami uji dengan perhiasan tersebut siapa di antara mereka yang amal yang terbaik di sini Allah mengatakan untuk kami uji jadi perhatikan kehiasan dunia dengan berbagai macam model perhiasannya yang Allah jadikan di atas di atas muka bumi yang indah mungkin ada kecantikan ketampanan keindahan sawah ladang harta anak-anak semuanya adalah ujian kehidupan inna beluahum ayyuhum ahsanu amalah agar kami jadikan itu sebagai bahan ujian jadi ingat harta ini ujian harus kita sadar bahwasannya adalah ujian jangan sampai kita kita lalai kita menyangka ini tujuan ini ujian bukan tujuan oleh karenanya rasulullah sallallam pernah bersabda inna dunia hulwatun hadirah ya wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa yandhur kaifa ta'amalun wattaqul dunia wattaqul nisa fa inna awala fitnati bani israel ka'anat fin nisa kata nabi sallallam semuanya dunia ini hijau dan manis kata perulama manis maksudnya dirasa manis hijau enak dipandang dunia seperti itu kita manusiawi suka dunia kita punya uang banyak manis lihat uang banyak senang kita punya rumah mewah kita senang demikianlah dunia tapi nabi ingatkan wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa yandhuru kaifa ta'amalun Allah menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi itu memiliki harta-harta tersebut buat apa fa yandhuru kaifa ta'amalun Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan dengan keindahan dunia yang manis dan menyejukkan pandangan kemudian Allah nabi s.a.w. mengatkan wa ta'amalun 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 Kemudian yang terakhir, kita ingatkan dunia. Hakikat dunia. Menipu. Allah mengatakan, Mata'ul gurur. Wa mal hayatul dunia Illa Mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Benar. Betapa banyak diantara kita terpedaya. Waktu kita habis, asyik dengan dunia. Asyik benar. Nonton berita aja kita keasyikan. Lupa baca Quran. Lupa telepon orang tua. Lupa zikir pagi petang. Sibuk nonton inilah, nonton anulah, baca berita inilah, komentar inilah. Menyenangkan. Sehingga kita terpedaya. Umur kita, kita buang. Padahal setiap detik yang kita lewati, akan dimitai pertanggungjawaban. Benar firman Allah. Wa mal hayatul dunia Illa mata'ul gurur. Tidaklah kirman ini, kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Allah telah berfirman juga. Inna wa'adallahi haq. Fala tagurrannakum alhayatul dunia. Fala tagurrannakum alhayatul dunia. Jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Inilah, ya, dunia. Seorang tertipu dengan dunia. Karena dunia itu sifatnya menipu. Taib, inilah hakikat dunia. Ikhwan dan akhwad yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bahas pada poin yang yang menjadi inti bagi kita adalah sebagaimana sih sikap yang sebenar yang harus kita lakukan terhadap dunia ini. Sikap yang benar terhadap dunia. Yang pertama, jadikan dunia sarana bukan tujuan. Perhatikan. Sarana untuk meraih akhirat. Ini yang paling penting. Dunia itu bukan tujuan. Kapan kita menjadikan tujuan, maka kita rugi. Rugi kita. Semua yang kita lakukan dari kehidupan dunia jadikan dia ada sebagai serang untuk mencapai tujuan. Sehingga orientasi kita selalu adalah akhirat. Ya. Allah telah berfirman tentang hal ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa betagi. Perhatikan. Fima ayat yang sering kita dengar. Atakallahu darul akhirat. Wa la tan sa nasibaka minat dunia. kata Allah. Jadi, gunakanlah. Perhatikan. Ayat ini. Saya terjemahkan siapa. Terlik. Gunakanlah. Atau carilah. Gunakanlah dunia dunia yang Allah berikan kepadamu. untuk mencari akhirat. Dan jangan dan jangan lupakan bagian dari dunia. Perhatikan di sini. Dalam surat Al-Qasas ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh. Wa betagi fima atakallah. Apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia. Wa betagi. Carilah dengan itu. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Untuk apa? Darul akhirat. Untuk mencari akhirat. Jadi, semua yang Allah berikan kepadamu. Kejabatan. Kecerdasan. Harta. Keluangan waktu. Kesehatan. Semua gunakan untuk menjadi akhirat. Walatan sanasibah kami dari dunia. Jangan lupakan bagian dari dunia. Tidak apa-apa. Makan yang halal. Jalan-jalan. Untuk refreshing. Relax. Tidak ada masalah. Boleh. Memiliki rumah yang indah. Memiliki kendaraan yang indah. Tapi ingat. Semua itu digunakan untuk mencari akhirat. Maka saya bilang. Kita sulit menerapkan ayat ini. Kecuali kita. Mempraktekan zuhud. Makna zuhud. Yang disebut oleh Sheikh Rasulullah. Mereka rahimahullahi ta'ala. Makna zuhud. Harus zuhud. Agar orientasi kita selalu akhirat. Agar. Selalu akhirat. Apa itu? Zuhud. Tarku fima la yanfa'u fil akhirat. Zuhud adalah. Tarku. Ma. La. Yanfa'u. Fil akhirat. Meninggalkan. Yang tidak bermanfaat. Di akhirat. Sehingga semua yang mau kita beli. Yang mau kita konsumsi. Yang mau kita lakukan. Semuanya kita pikir. Ini ada manfaat bagi saya di akhirat. Tidak. Kalau manfaat lakukan. Berarti tujuan kita selalu akhirat. Selalu. Kita mau ini. Mau jalankan ini. Mau kemana. Mau safar. Mau ketemu siapa. Mau jalan-jalan. Mau main. Mau olahraga. Ingat. Ini ada manfaat yang terjadi di akhirat. Tidak. Kalau ada. Berarti kita telah menjalankan firman Allah. Wa batagifimaa attaqallahu daral akhirah. Carilah dunia yang Allah berikan kepadamu. Untuk akhiratmu. Maka kita harus praktekan zuhud ini. Makna zuhud yang disebutkan. Syekh Assalamuala Jamiya. Tarku malayan fa'u'ala. Fil akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tidak bermanfaat. Tidak usah. Karena kalau tidak bermanfaat. Berarti kita tidak menggunakan dunia tersebut. Untuk akhirat kita. Oleh karenanya sebelum kita beraktifitas. Selalu ingat. Benarkah ini kita gunakan untuk akhirat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda. Kepada Amr bin Al-Aswadiyallahu. Sabda Nabi SAW. Kepada Amr bin Al-Aswadiyallahu. Sebaik-baik harta adalah milik seorang yang soleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik lelaki yang soleh. Karena lelaki soleh inilah yang bisa menjadikan hartanya sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Jadi Amr bin Al-Aswadiyallahu ketika bermasuk Islam. Maka Nabi menjadikan dia sebagai Amirul Jais. Sebagai pemimpin pasukan. Kemudian Rasulullah menyampaikan. Wahai Amr. Aku jadikan kau sebagai Amirul Jais. Agar kau mendapatkan guanima. Maka Amr dengan tulusnya berkata. Rasulullah aku berperang untuk mencari guanima. Bukan. Rasulullah ingatkan benar. Jangan jadikan tujuan guanima sebagai tujuan utama. Terbagi sarana untuk mencapai akhirat. Maka Nabi mengatakan dengan kelimat yang sangat indah. Ni'mal malus soleh li rajulus soleh. Sebaik-baik harta adalah yang baik adalah milik seorang yang soleh. Karena orang sering yang menjadikan hartanya untuk akhiratnya. Dia berinfak. Dia bersedekah. Dia menyambung silaturahmi dengan hartanya. Dia mendekatkan, berbuat baik kepada fakir miskin, kepada tetangganya, kepada banyak orang dengan hartanya. Dia bangun masjid. Dia bantu dakwah. Ini orang yang, harta seperti ini yang sangat baik kata Nabi. Jadi, kata para ulama seperti perkataan Ibn Rajab Al-Hambali. Bahwa dunia itu tidak dicelak karena zatnya. Tetapi dunia dicelak karena penggunaannya yang salah. Karena dunia jika digunakan tepat pada penggunaannya. Maka dia menjadi harta yang terbaik. Ni'mal malus soleh li rajulus soleh. Sebaik-baik harta untuk yang baik milik seorang yang baik. Maka ini, saya katakan, sebaik-baik dokter yang baiknya menggunakan kemampuannya untuk akhiratnya. Bagaimana caranya pikir sendiri ya? Saya punya kemampuan. Saya gunakan untuk akhirat saya. Saya cari harta. Saya gunakan untuk akhirat saya. Untuk akhirat banyak. Bisa untuk selaturahmi. Bisa untuk membantu orang fakir miskin. Bisa untuk membagikan anak istri. Banyak hal. Bisa kita gunakan. Sehingga segala yang kita lakukan dunia ini, kita selalu pikirannya untuk apa. Ini ada manfaat bagi saya di akhirat nggak? Saya tinggelam dalam dunia ini ada manfaat untuk akhiratnya. Kalau tujuan saya cuma dunia, percuma. Saya nyebawa-bawa umur. Percuma. Saya mau kaya seperti apa sih yang teman-teman saya yang hidup juga jauh di bawah ekonominya juga makan seperti saya makan. Saya tidur, mereka juga tidur. Terus kalau kita punya duit banyak, mau apa? Ya kalau kita jujur aja. Kalau kita punya duit banyak, memang kita senang. Tapi betapa banyak orang yang duitnya nggak sampai miliaran triliun bisa bahagia. Banyak. Nggak perlu miliaran triliun untuk bahagia. Kita kan cari kebahagiaan. Harta banyak juga paling. Makan cuma. Sedikit. Masa satu piring, dua piring. Kadang-kadang sudah hati-hati. Nanti kolesterol lah. Nanti inilah. Makan sedikit. Mobil mewah juga dipakai cuma satu. Saya dewa satu masak pakai mobil dua-dua sekalian. Rumah banyak juga tidur satu rumah saja. Tempat tidur juga segitu. Badan segimana. Tempat tidur lebar lima meter pun. Yang kita gunakan cuma satu setengah meter atau dua meter itu aja. Jadi, gunakan harta untuk akhirat Anda. Kemudian yang kedua, sikap kita yang benar, perhatikan, adalah cari dunia seperlunya. Atau bukan cari dunia. Sisakan dunia seperlunya. Atau cari dunia seperlunya. Jangan Banyak-banyak tiga tidak ada perlunya. Kenapa? Karena semuanya dihisap. Tentu kita tidak seperti Rasulullah SAW mengatakan, Tidaklah, aku punya harta sebesar gunung Uhud. Lewat tiga hari, kecuali sudah aku bagikan. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, sudah aku habis. Kecuali aku sisakan beberapa diner untuk bayar hutang. Artinya, Pak, kita sisakan dunia, cari seperlunya saja. Kalau ada perlunya untuk akhirat, tidak apa-apa. Kita motivasi orang-orang yang kaya, silakan cari uang. Tapi ingat, hasilnya untuk akhirat. Yang untuk dunia, percuma. Dunia buat apa? Mau kaya seperti apa sih? Memang-memang buat apa? Untuk akhiratmu, untuk asetmu yang sesungguhnya. Ingat kata Nabi SAW, ketika Aisyah radiallahu ta'ala anha, bagi-bagi kambing, dibagi-bagikan. Maka Rasulullah SAW bertanya, Mabakiyah minha, apa yang terisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah berkata, Mabakiyah minha ila katifah. Semuanya sudah habis ya Rasulullah. Semua sudah habis. Yang terisa, yang belum saya bagi. Cuma bagian pundak kambing, saya belum bagi. Rasulullah SAW menjelaskan, Mabakiyah kulaha ila katifah. Justru sebaliknya, semua yang kau bagi, yang kau sedekakan, itulah yang aset tersisa di akhirat. Yang belum kau bagi, itu yang justru tidak tersisa. Itu yang habis dengan dunia. Jadi, kita ini hidup cuma sementara. Kita bangun akhirat sana, istanah di akhirat. Kalau Anda ingin saya kerjaan banyak, penghasilan, miliaran, oke. Tapi buat akhirat, bukan buat kau senang-senang di dunia. Karena semua yang kau dapatkan, kau akan dihisap oleh Allah SWT. Kau punya mobil mewah, punya jam tangan mewah, punya rumah mewah. Semuanya ada hisapnya. Kalau itu kau niatkan untuk akhirat, tidak apa-apa. Gunakan apa yang Allah berikan kepada untuk akhirat. Oleh karenanya, selain daripada untuk urusan akhirat, secukupnya saja. Cukupnya. Ingat Nabi SAW mengatakan, Mali walid dunia. Ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh, Dan ini luar biasa. Ketika Umar Al-Khattab mengatakan, Atau seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah tidur, kemudian ada sisa Bekas tikar di lambungnya. Maka, katakannya Rasulullah, Mereka, orang-orang kafir, Faris, Farisiyah. Tidak akan kau dibikinkan Tempat tidur yang lebih bagus. Maka Rasulullah SAW berkata, Mali walid dunia. Subhanallah. Apa rusukkan dunia dunia? Hina mamasali masiru dunia, Karokya bin istadallah, Tahta syajarat, Insulma roha fataraka. Perumpamaanku dengan dunia, Seperti seorang yang pengembara, Yang mampir sebuah pohon, Kemudian melanjutkan lagi. Cuma sebentar, Di bawah sebuah pohon. Koleh saya ingatkan pada diri saya pribadi, Dan juga kepada kawan-kawan yang, Mungkin diberikan kelebihan harta, Tidak apa cari dunia, Tapi seperlunya. Jangan berlebihan. Kalau ada uang lebih, Untuk aset di akhirat. Aset di akhirat. Kalau ada keperluan, Tidak apa-apa. Kalau tidak ada keperluan, Untuk aset akhirat. Itu aset akhirat. Anak-anak sudah dipilih kebutuhan, Isteri sudah dipilih kebutuhan, Selesai. Isteri sudah gemuk, Anak-anak sudah gemuk, Terus apa-apa lagi. Mobil, Ada rumah, Ada rumah, Terus apa-apa. Sudah. Itu akhirat. Kerja keras, Tidak apa-apa. Niatnya akhirat. Untuk dunia, Seperlunya saja. Tidak usah berlebihan. Ini semua ada hisabnya. Hisabnya. Lihat bagian dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Al-fukara umati, Inna fukara umati, Dikun jannata, Qabla al-agini, Bi khumsimi at'am. Sungguhnya, Orang-orang miskin dari umatku, Masuk surga, Lima tahun sebelum, Orang-orang, Orang kaya. Silahkan. Ketika kita, Tidak mencari dunia seperlunya, Ini yang buat kita terlalaikan. Jika tidak. Maka, Kita pasti lalai. Alhamdulillah. Sungguh, Sikap banyak-banyakan, Yang buat kalian lalai. Benar. Banyak-banyakan. Banyak ini, Punya banyak ini. Waktu kita untuk. Ya, Setaralah kita, Setaralah kita punya rumah. Ya, saya tahu bagaimana, Bangun rumah. Kalau tidak perlu, Ini buang umur. Kita kalau punya, Perlu punya rumah, Oke, Tidak apa-apa. Kita perlu rumah. Cari tanah. Kami cari tanah sampai setahun, Baru dapat tempat yang pas. Kita bangun. Kita perlu hutang. Bayar hutang. Ya, kalau ada perlu, Tidak apa-apa. Kita tanya, Ini untuk akhirat saya. Untuk anak istri saya. Tapi kalau sekiranya, Perbanyak-banyak rumah, Subhanallah. Nanti tidak puas, Bangun lagi rumah yang lebih bagus. Tidak ada orientasi akhirat. Benar-benar umur kita, Dibuang. Waktu untuk berdikir kurang. Alhamdulillah. Banyak-banyakan buat kalian lalai. Wanita-banyakan juga punya ini tas, Tambah lagi tasnya, Tambah lagi mewahnya. Habis waktu, Lihat tas, Cari tas, Membeli duit. Kadang tasnya ngutang. Habis waktu, Umur habis. Kalau tiba-tiba kita mati, Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Sudah berapa kali, Kita khatam Quran. Di akhir, Kita lewat. Kalau khatam berita, Sudah berjilid-jilid. Kalau khatam film-film, Khatam pertandingan bola, Mungkin sudah berjilid-jilid. Kita khatam. Quran. Berita akhirat. Zikirmu di alam barzah. Lalai. Lalai. Saya bicara tentang kita, Di diri kita semua. Dan kita sadar, Hidup ini cuma sebentar. Tapi para dokter, Tiba-tiba banyak orang meninggal. Tiba-tiba anak muda meninggal, Lasi kecil meninggal. Depan mata. Tidak tak tergera hati kita. Atau hati kita sudah mati. Karena kita harus waspada dengan dunia. Waspada dengan dunia. Jangan sampai kita akhirnya terlalaikan, Terpedaya dengan dunia tersebut. Terakhir tentunya. Manfaatkan umur yang tersisa. Untuk akhirat. Kita sudah terlambat. Terlambat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah dahulu hijrah daripada kita. Yang dulu sadar dengan, Lebih dahulu sadar tentang hakikat dunia. Yang mereka lebih dahulu bahagia daripada kita. Tapi tidak ada kata, Apa namanya, Seputus asa tidak ada. Kita yang terlambat dibandingkan mereka. Tapi kita tidak pernah terlambat untuk kembali kepada Allah. Terlambat dibandingkan mereka, iya. Mereka sudah lebih dahulu hijrah. Mereka sudah mengerti. Kita belakangan. Tapi itu belum ada kata terlambat. Umur kita yang, Yang terisai ini, Optimalkan dengan baik. Lihatlah bagaimana, Sahabat, Sa'ad bin Mu'as radiyallahu anhu. Yang masuk Islam ketika, Sekitar, Di awal hijrah. Sekitar dua tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau wafat, Tahun kelima hijriah. Jadi umur Islam beliau cuma tujuh tahun. Sekitar tujuh atau lapan tahun. Itu enam, tujuh atau lapan tahun. Sedikit. Dan dia meninggal dalam usia muda. Namun ketika beliau meninggal, Kata Nabi SAW, Ihtazza arsyur rahman, Limauti sa'ad. Sungguh arsyallah bergetar, Dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau mengoptimalkan waktunya, Yang tersebut tersebut untuk Allah. Maka jadilah, Waktu yang tersebut, Maksimal. Kita ini, Masa ini tidak mengoptimalkan waktu. Mulai sekarang kita, Saya maksud saya, Kita manage waktu. Relasi jangan terlalu banyak. Semakin kita, Kita tak bertambah umur, Kurangnya relasi. Yang penting-penting untuk akhirat kita. Terlalu banyak relasi, Ini banyak waktu terbuang. Kita fokus, Bikin jadwal, Baca Quran, Bikir pagi petang, Ada waktu solat malam, Ada puasa sinis, Kemis misalnya, Ada waktu untuk, Apa namanya, Silatur Rahmi. Bikin jadwal. Setiap tahun saya ingin umrah, Apalagi para dokter, InsyaAllah rizikinya lancar. Ada setiap tahun saya ingin umrah. Berapa tahun sekali saya ingin hajin. Apa-apa. Kita, Sehingga orang selalu pikir, Selalu pikiran kita akhirat. Saya ada kumpul uang lah, Lima tahun lagi saya hajin, Sepuluh tahun lagi saya hajin terus. Seperti itu. Ada sebagian uang saya gunakan untuk dakwah. Untuk bantu masjid. Ada sebagian, Saya bantu orang miskin ketika mereka, Periksa mungkin saya kurangi, Biaya periksanya. Kita realistis. Kita ambil, Tapi mungkin sedikit. Terus sebagian mungkin kita ada, Baksus kita niatkan murni, Ketika itu kita untuk, Bantu orang miskin. Dan seterusnya. Oleh karenanya, Inilah kita sekarang sedang di dunia. Di depan kita ada, Kesenangan yang sangat menipu. Banyak diantara kita yang terpapar, Tersungkur, Terpedaya dengan dunia. Dan banyak diantara kita yang sadar, Bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk, Menanam. Hasilnya luar biasa. Setiap detik yang kita lewati, Hasilnya luar biasa. Lima menit. Tiga menit yang kita gunakan, Untuk sholat dua raka sebelum subuh. Dua raka sebelum subuh, Ternyata, Khayri minah dunia wafi, Halib baik kepada dunia. Dan seisinya. Tiga menit, Dua raka sebelum subuh, Kata Nabi SAW, Khayri minah dunia wafi, Lebih baik kepada dunia dan seisinya. Dan demikianlah setiap detik yang kita lewati. Zikir yang kita ucapkan. Memikir, Merenungkan tengah keagungan Allah. Talab al-ilmi. Kita mencari nafkah untuk keluarga. Semua yang kita niatkan karena Allah, Semuanya akan berubah menjadi kenikmatan yang abadi di akhirat kelah. Demikian, Apa yang saya sampaikan, Semoga bermanfaat bagi dari saya peribadi, Dan juga fahra pendengar. Allah Ta'ala alam biswa. Demikianlah, Kalau ada yang mau bertanya, Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan Islam menaruh arta di, Dalam bergaman tangan, Tidak dimaksudkan ke dalam hati. Maksudnya tadi, Dia bukan menjadikan dunia sebagai orientasinya. Arta di tangan. Sehingga dia mudah untuk lepaskan. Kalau sudah di dalam hati kan, Gimana menglepasinya susah. Ini bagi orang yang tadi, Mengamalkan firman Allah, Wabal ta'gifimha atakallahu daral akhirat. Jadi karena duniamu untuk mencari akhirat. Jadi hatinya selalu Allah. Hatinya selalu akhirat. Kapan dunia masukkan dalam hatinya, Maka akhirat akan tersingkir. Tidak mungkin. Tapi ketika dia menjadikan dunia sebagai serana akhirat, Dunia cuma di tangan. Mudah untuk dia lepas. Mudah. Cepat uang mudah lepas. Karena dia tahu dia simpan di aset. Yang tidak akan ada yang bisa mencurinya. Dia simpan di aset yang bunganya sangat besar. Simpan di Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah sampai ke dalam hati, Benar-benar mencintainya, Itu repot. Akhirnya pikiran soal dunia, soal dunia, soal dunia. Ruang untuk Allah, untuk akhirat, Semakin menyempit. Karena bagian dari hatinya sudah terisi dengan Dunia yang dia cintai dengan dalam. Allah alam bisawab. Bagaimana kita sebagai anak untuk mengajak orang tua Untuk lebih banyak menghabiskan waktu untuk akhirat. Sudah berdoa kepada Allah, Memperibuku, tapi tidak terlalu tergerak hatinya. Nasihatnya istilah. Memang mendapatkan orang tua jauh lebih sulit daripada anak muda. Karena orang tua sudah, istilahnya, Sudah berkarat dengan kebiasaannya. Memang sulit, tidak gampang. Orang sudah, sejak mudanya punya Pola pikir tersendiri, sampai tua sulit. Tapi, hati di tangan Allah. Yang kita bisa lakukan, dia berdoa. Berdoa, kita mulai ajak pengajian, Ngobrol-ngobrol tentang agama, Kenalkan dengan orang-orang tua yang sudah ngaji. Memang berat, tapi Namanya usaha. Dan usaha kita tidak ada yang rugi. Orang tua, mungkin kita kasih utru dulu mereka Ketika muda, tidak ada pengajian. Mereka sibuk mencari nafkah untuk kita, Untuk membesarkan kita. Sehingga mereka terbimbing dengan bimbingan yang mungkin kurang pas. Nah, saat kita sudah besar, Saatnya kita nasihkan mereka dengan penuh kesabaran. Dan ada orang tua yang baru hijrah ketika tua, Banyak juga ya. Memang agak sulit. Makanya, Kalau ada teman yang tua, Kenalkan dengan ini. Saya selalu menyampaikan hal ini. Agar untuk membawa orang kepada hidayah, Kenalkan dengan orang yang baik. Karena pengalur teman itu luar biasa. Sebagai empat Arab, As-Sahibu sahib, Teman itu menggeret. Maka, doa terus-menerus. Jangan tinggalkan. Kenalkan dengan orang tua yang baik. Yang banyak berdiskusi sama orang tua kita. Sehingga orang tua kita bisa terbawa. InsyaAllah. Wallah tal'alam bisawak. Assalamualaikum. 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 Izin bertanya, Ustaz untuk, Mohon maaf, Ustaz agak di luar jana. Izin bertanya, Untuk tenaga nabis wanita, Bagaimana hukum untuk menjadi petugas haji? Niat baik, Tetapi apakah caranya benar? Karena tanpa mahram? Tentunya, Mengenai wanita haji tanpa mahram, Ada khilaf di kalangan para ulama, Pendapat Madhub Hanbali agak keras dalam hal ini. Mengatakan bahwasannya, Wanita tidak boleh berpergian tanpa mahram, Meskipun untuk haji. Tapi jumur ulama mengatakan boleh, Dengan syarat-syarat yang ketat, Seperti diantaranya, Harus ditemani dengan, Kelompok wanita yang amanah ya, Sehingga dia bisa aman, Dan juga, Bisa tidak diganggu. Jadi kalau kita mengikuti pendapat, Mers ulama, Maka, Boleh wanita, Haji tanpa mahram, Tapi perlu diingatkan dua hal, Yang perlu kita ingatkan. Bahwasannya masalah, Safar tanpa mahram, Bukan masalah keamanan saja. Tapi masalah dia menjaga harga dirinya. Kalau aman, Saya rasa sekarang aman. Tapi terkadang, Yang jadi masalah, Wanita tidak bisa menjaga diri, Ketika dia bersafar berjauhan, Ada yang menggodanya, Ada yang mengganggu dirinya, Disitulah dibutuhkan mahram. Mahram itulah yang kemudian, Buat orang segan ganggu dia. Tapi ketika dia tidak ada mahram, Apalagi dia masih gadis, Apalagi dia janda, Maka banyak orang, Mulai menggodanya, Dan dia tidak tahu, Kauan-kauan dia tidak bisa menjaga dirinya. Jadi tentunya yang terbaik, Dan sebagaimana, Saya tahu ada sebagian dokter, Dia berangkat, Dia dapat jatah gratis, Berangkatkan juga suaminya, Sehingga bisa sama mahramnya. Itu lebih aman, Dan ketika haji kita lebih tenang, Karena kita benar-benar menuhi, Apa namanya, Hal-hal yang dianjurkan oleh syariat. Tapi kalau ada yang berangkat dengan mahram pun, Tetap saja, Saya lebih condong akan sahnya haji tersebut, Tetapi tentunya kurang sempurna, Dan dengan syarat yang ketat, Dia harus menjaga diri. Tidak sembarang ngobrol sama lelaki, Tidak sembarang ketawa ketiwi sama lelaki, Tidak terlihat kecantikannya, Sehingga mengundang menggoda para lelaki, Ini tentu persyaratan harus diperhatikan. Tetapi tetap saya anjurkan kepada tenaga medis wanita, Kalau bisa berangkat dengan mahramnya, Agar hajinya tidak setiap seumur hidup kita, Haji mungkin berapa kali, Sekali atau dua kali, Kita gunakan haji kita ini sebagai rukun iman yang kokoh, Rukun iman yang kelima, Rukun islam yang kokoh, Rukun islam yang kelima, Kita haji dengan semaksimal mungkin. Tunda, tidak ada masalah, Berusaha dengan mahram. Guburkan uang untuk suami, Berangkat bareng. InsyaAllah ta'ala. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Siap, Ini ada pertanyaan dari Dokter Master, Mohon bisa dinyalakan. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Dok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kapan Ustaz? Kapan-kapan, Dok? Semoga, Dokter, Ustaz, saya akan bisa dinyalakan. Amin, 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 Dok. Ini memang situ yang sangat nyata, Realitas, Ustaz. Dunia menyebutkan benar sekali, Ustaz. Saya sebagai, ya, Ustaz, Dabau, Udai, Iqrah, Nila, ya. Tapi, Tentu ada, Tri atau, Apa skala pemerintas, Apa yang kita utama, Karena amalan dulu kan banyak sekali yang kita lakukan. Bagaimana, Bagaimana, Semuanya, Kita ingin meninggalkan, Memangit, Sibukkan dunianya. Jadi, Tentu ada di sini kan, Sibuknya, Terpagi-terpagi, Ya, Kita kata-kata. Jadi, Ada nggak skala pemerintas amalan yang bisa kita, Meminimalkan kesubukan dunianya, Karena memang, Kita tahu amalan banyak sekali banyak, Terus juga banyak, Kemalian sedia-terpada. Ada nggak, Yang sikap mimpi, Yang benih, Yang sangat-sangat memungkinkan, Sehingga kita, Kesubukan dunianya ini akan ter-eliminir setelah-pelahan. Terima kasih, Ustaz. Menurut saya, Allah Alam, Saya bicara, Seandainya, Yang bertanyalah seorang dokter, Saya bilang, Di antara amal yang paling, Baik adalah, Membantu orang lain, Dan itu terlalu banyak dalilnya. Bahkan saya kemana baru, Menyampaikan pembahasan tentang, Sebaik-baik manusia yang paling berufat bagi orang lain. Dan kita tahu, Di antara kebutuhan mendesak, Masyarakat adalah kesehatan. Sebenarnya, Menjadi tenaga medis, Menjadi dokter, Itu sarana beramal soal yang luar biasa. Meskipun kita realisasi, Kita bukan berarti, Periksa orang, Kemudian kita kasih gratisan, Tidak, Ada waktunya kita baksos, Ada. Kita harus di sekolah juga mahal, Kemudian kita juga butuh biaya untuk kehidupan kita, Mungkin kita ada, Kegiatan sosial yang kita butuh biaya. Tapi, Cobalah di salah-salah, Kita niatkan, Ketama niatkan kita untuk membantu orang, Tulus, Karena ini kerjaan, Kerjaan yang luar biasa pahalanya. Cantu bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, La'na'm shima'i akhin fi hajatihi, Ahabu ilayya min an'atikafi hadil masjid syahrad. Saya berjalan menemani saudaraku, Untuk memenuhi kebutuhan. Berjalan menemani doang. Tidak keluar biaya, Menemani doang. Aku suka daripada etikaf di masjid Nabawi. Bagaimana kalau kita berusaha menyembuhkan seorang dengan izin Allah, Yang dia sedang sakit, Kemudian berita, kita sembuhkan. Pahalanya luar biasa. Kalau saya sakit, saya rela keluarkan doang berapapun. Yang penting saya, Kalau nyilu di sana, Belapapun saya keluarkan, Yang penting saya sembuh. Oleh karena saya nikmat, Saya itu nikmat yang luar biasa. Kita menyenangkan orang dengan memberi kesehatan, Dengan izin Allah SWT. Tidaklah di salah-salah kita, Jadikan ini sebagai amal soleh, Kita mengubati dengan tulus, Jangan pikir di dunia, Orang-orang, Saya tidak menuduh, Maksudnya, Saya tahu dokter-dokter baik-baik, Maksudnya, Saya mengingatkan saja, Karena khawatir kita lalai, Bahwasanya, Amal di depan kita, Ternyata pahalanya besar. Tapi bagaimana kita menjadikan, Amal yang menjadi pahala besar, Mengingatkan, Karena Allah pertama, Yang kedua, Kita kurangi biayanya, Misalnya, Orang miskin kita gratiskan, Orang kaya kita ambil, Tapi kita kurangi. Atau, Kalaupun kita ngambil secara full, Kita benar-benar tulus, Ketika mengubati dengan senyum, Dengan anu, Dan kita cari yang terbaik, Pilihkan obat yang terbaik, Bukan pesanan detail, Dan macam-macam. Ini di luar daripada, Baca Quran yang lainnya. Tapi saya bilang, Ibadah yang bisa kita geluti, Setiap hari, Itu keahlian kita, Lebih bagus untuk jadikan, Sarana pahalanya. Terutama dokter jantung, Dokter masyur, Masya Allah, Dokter jantung kan, Orang yang datang biasanya, Gak tahu kalau dokter urologi. Tapi istinya, Para dokter duitnya banyak intinya. Buktinya kalau saya hajian, Yang banyak, Kalau dokter-dokter yang haji-haji. Kali karenanya, Gunakan kegiatan kita, Yang keahlian kita, Sebagai sarana cari ibadah. Ikhlas karena Allah, Saya mengobati, Benar-benar saya, Ya Allah, Nih hadirkan ya Allah, Izinkan saya mengobati orang ini, Ya Allah. Maka kita senyum, Yang mana sakitnya, Carikan yang terbaik. Kita boleh ambil, Kalau kita bisa ambil, Ambil jatah yang sesungguhnya, Oke, Yang penting itu saja, Sudah jadi pahala. Apabila kita kurangi. Kalau miskin, Sudah kamu gratis, Obat sendiri misalnya. Ini sarana kita cari pahala. Itu dan sehari-hari kita lakukan. Wallahu ta'ala alam biswab, Ini saya sampaikan kepada para dokter sekalian. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.